lain lubuk lain ikan lain padang lain bilalang walaupun ikan juwok lain agama lain keyakinan walaupun sama-sama agama tapi dia tidak sama oleh saya itu ketika kita ingin menyelamatkan diri dan keluarga kita ketika kita ingin menyelamatkan lingkungan masyarakat kita dengan agama maka kemari kita perkokoh kita permantap keyakinan kita dalam menjalankan Islam itu bersyukur warahmatullah wabarakatuh الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحيات ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمين وهو على كل شيء قدير وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَنٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Yang kita hormati Bapak pengurus Masjid Raya Sumatera Barat Imam kita para ulama Qori Qori'ah Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah Qiyamul Lail Ramadan Anak-anak hadirin dan hadirat Sidang Jamaah Rahimahkumullah Malam ini Pengisi Malam-Malam Ramadan Yang disediakan oleh pengurus Masjid Tema kita Untuk malam ini adalah Membentengi diri dan keluarga Dengan memperbanyak ibadah Membentengi diri dan keluarga Dengan memperbanyak ibadah Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Ibadah sepakat Ulama kita Merupakan Implementasi Dari keimanan seseorang Semakin kuat Imannya Maka semakin kuat Pula ibadahnya Kalau ibadahnya lemah Kalau ibadahnya kurang Maka dipastikan juga Imannya sedang menipis Kenapa pentingnya ibadah Karena dengan ibadah itu Orang semakin Terjaga dan terpelihara Dari segala bentuk Yang akan menyesatkannya Karena dalam islam Keyakinan kita Kalau tidak memuja Allah Memuja syaitan Dua saja Masuklah kamu ke dalam islam secara sungguh Sungguh sempurna Ketika kamu tidak berada di jalan garis islam Sesungguhnya Berada di jalan syaitan Sebelum Ramadan datang Dalam kajian zuhur kita Kata Rasulullah S.A.W Kenapa penting Membentengi diri Membentengi keluarga Bahkan Mengkhawatirkan keluarga itu Ketika dia tidak kuat imannya Ketika ibadahnya tidak kuat Maka yang akan mengendalikannya adalah Nafsunya Nafsunya Sehingga kata Rasul Sesungguhnya Musuhmu Bukanlah orang yang hendak akan membunuhmu Tetapi sesungguhnya musuhmu adalah Yang pertama hawa nafsu yang ada dalam perutmu Yang kedua Anak yang lahir dari tulang rusukmu Yang ketiga Isteri yang kamu bauli Yang keempat Apa yang ada pada dirimu Lah batamu pak Lah Musuh hawa bukan orang yang membunuh Pisa musuh Hawa nafsu Yang dalam pari awak Anak yang lahir dari tulang Lah ada tidak seorang ayah jatuh di anak Lah Ya pak Taji lapak Ranggaya di anak Taji lapak istri Suami di istri Lah Orang hancur jatuh Karena kekuasaan yang ada pada diri Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Maka musuhmu Bukan orang yang hendak membunuhmu Tetapi sesungguhnya musuhmu adalah Hawa nafsu yang ada dalam perutmu Anak yang lahir dari tulang rusukmu Istri yang kamu bauli Dan apa yang ada pada dirimu Bisa jadi itu harta kekayaan Bisa jadi itu kekuasaan Bisa jadi itu pangkat Alam takambang jadi guru Basuluh Jumatuhari Bagalanggang Jumatuh orang banyak Ini dalam skala lingkungan Ada lagi yang lebih memprihatinkan Rasulullah Rasulullah SAW Ketika nanti umat tidak lagi menjalankan agamanya Ketika nanti umat tidak lagi menjalankan ibadah dengan baik Ketika umat imannya sudah hancur Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bismillahirrahmanirrahim An-Ali radiyallahu an Qala Qala Rasulullah SAW Yushiku An ya'ti alannasi zaman La yabqa Mina al-islam Illa ismuhu Akan datang nanti Kepadamu Di akhir zaman Kata Rasulullah Ketika itu Kamu akan menyaksikan Ketika itu Kamu akan menemukan Yang pertama Kata Rasul Islam sudah tidak ada Kecuali hanya nama La yabqa Mina al-islam Illa ismuhu Islam sudah tidak ada lagi Kecuali hanya sebuah nama saja Itu yang pertama Kata Rasul Yang kedua Wa la yabqa Mina al-islam Al-islam Mina al-islam Illa rasmuhu Al-islam Al-islam Sudah tidak ada lagi Kecuali hanya tulisan Sama dengan buku-buku lain Sama dengan kitab-kitab lain Dia tidak lagi menjadi Sebuah kekuatan Di dalam tubuh umat Islam Ketua hari ini Kita mesti mendengar Betapa banyak orang Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Bagaimana orang memuliakan Al-Quran Nanti kata Rasulullah Pada suatu zaman Al-Quran sejajar Dengan kitab-kitab lain Dia tidak bermakna Kecuali hanya sebuah tulisan Sama dengan tulisan Kitab-kitab lainnya Yang ketiga Kata Rasul Masajiduhum Yawma izin Amirah Masjidnya Gaga-gaga Masjidnya Indah-indah Masjidnya Besar-besar Tapi Tidak ada lagi Hidayah Di dalamnya Kenapa? Karena orang ke masjid Bukan lagi Untuk beribadah Tapi ke masjid Hanya untuk Berselfie Masjid hanya Sebagai sebuah Tontonan Sebagai sebuah Budaya Apalagi Masjid Raya Sumatera Barat Ini Masjid Sepuluh Terbaik Arsitektur Dunia Nanti akan Dicari oleh orang Tapi orang masuk masjid Bukan untuk pergi Beribadah Tapi orang masuk masjid Orang datang ke masjid Melihat Arsitektur Yang antik Itu Sehingga Masjid Tidak membawa Hidayah Lagi Kenapa? Bukan orang Bersujud Di dalam masjid Saya Kalau pergi Ke Malaysia Ketika membawa Jamaah Umrah Via Malaysia Itu di Putrajaya Itu ada masjid Kerajaan Itu orang Cina Orang Korea Orang Taiwan Orang Jepang Itu Berbondong-bondong Ramai Lebih ramai Dari orang yang Sholat di dalamnya Tapi mereka Bukan pergi sholat Tapi melihat Keantikan Keindahan Sebuah bangunan masjid Ada yang Lebih menakutkan lagi Kata Rasul Yang keempat Nanti Di akhir zaman Ketika orang Sudah tidak Beribadah Ketika iman Orang sudah Hancur Ini yang Paling menakutkan Saya tidak Ulama Saya hanya Mubalih Tapi saya takut Mengirikan Ulama'uhum Syarru Mantahta Adimis Sama Min'indihim Tafrujul Fitnah Kamu nanti Kerana Karena ulama'ah Tidak lagi Menegakkan Amar Ma'ruf Nahim Munkar Tapi ulama Menjadi Humasnya Kekuasaan Sehingga Menyebarkan Berbagai fitnah Yang menghancurkan Umat Kemudian Fitnah itu Berbalik Kepada dirinya Inilah Inilah yang Dikawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umatnya Ketika Umatnya Tidak Lagi Menjalankan Agama Dengan Baik Ketika Umatnya Tidak Lagi Memiliki Keimanan Yang Kokoh Untuk Itu Bapak Ibu Sekalian Saya Tidak Berbeda Pendapat Tapi Saya Cuma Perkeyakinan Jadi Kalau ada Yang Berbeda Pendapatnya Dengan Saya Itu Bukan Berarti Perdebatan Tapi Keyakinan Saja Pertama Kembalilah Kepada Nilai Nilai Islam Islam Itu Punya Ciri Khas Orang Hindu Juga Punya Ciri Khas Orang Nasrani Juga Punya Ciri Khas Saya Bingung Juga Risi Juga Kalau Ada Orang Mengatakan Tidak Boleh Mengklaim Agamanya Lalu Saya Juga Bingung Hari Ini Bingung Juga Hari Ini Orang Islam Tapi Dalam Kesehariannya Salamnya Saja Sudah Komplit Mulai Dari Assalamualaikum Salam Sejahtera Salam Om Santi Santi Om Islam Islam Itu Jelas Inna Dina Aindallahil Islam Sesungguhnya Agama Yang Benar Di Sisi Allah Dalam Keyakinan Kita Dalam Keyakinan Kita Hanya Islam Inilah Yang Kata Buya Hamka Yang Perlu Dihidupkan Terus Maka Salah Satunya Adalah Bagaimana Mentamirkan Masjid Bagaimana Merayakan Hari-hari Islam Itu Sehingga Disana Akan Muncul Yang Namanya Ghirah Islam Kecintaan Kepada Islam Kepedulian Akan Islam Ketika Ghirah Kita Muncul Ketika Kepedulian Kita Muncul Maka Di Saat Itulah Kita Akan Setia Menjaga Islam Itu Tapi Kalau Islam Sudah Tidak Dilihat Lagi Sebagai Sebuah Keyakinan Sebagai Sebuah Yang Unggul Sebagai Sebuah Yang Istimewa Inilah Tanda-tanda Tanda-tanda Di Akhir Zaman Tanda-tanda Kita Sudah Berada Di Penghujung Zaman Orang Malu Menyebut Islam Padahal Dia Beragama Islam Orang Malu Menampilkan Budaya Budaya Islam Memang Ada Budaya Ada Syarak Kalau Di Minangkabau Syarak Mengatau Adat Memakai Ada Yang Namanya Adat Kebiasaan Tapi Dalam Islam Adat Yang Kita Pakai Harus Disesuaikan Dengan Nilai Nilai Islam Dengan Nilai Nilai Islam Lain Lubuk Lain Ikan Lain Padang Lain Bilalang Walaupun Ikan Juo Lain Agama Lain Keyakinan Walaupun Sama Sama Agama Tapi Dia Tidak Sama Oleh Saya Itu Ketika Kita Ingin Menyelamatkan Diri Dan Keluarga Kita Ketika Kita Ingin Menyelamatkan Lingkungan Masyarakat Kita Dengan Agama Maka Mari Kita Perkok Kita Permantap Keyakinan Kita Dalam Menjalankan Islam Itu Bersyukur Kita Kepada Allah Sumatera Barat Ranah Minang Pemimpin Pemimpin Masih Taat Dengan Agama Islam Bersyukur Kita Kepada Allah Para Bupati Para Wali Kota Di Negeri Ini Masih Setia Menjalankan Islam Bayangkan Ketika Nanti Pemimpin Tidak Lagi Taat Dengan Agama Kata Pak Natsir Hancurnya Agama Karena Rezim Tegaknya Agama Juga Karena Rezim Oleh Saat Itu Mari Kita Sebagai Pemimpin Kecil Di Rumah Hari Ini Pemimpin Di Lingkungan Kita Hari Ini Mari Kita Tentukan Di Dalam Rumah Kita Bahwa Untuk Menyelamatkan Agama Adalah Karena Apa Yang Ada Pada Diri Kita Sehingga Dengan Demikian Mudah-mudahan Kita Berdoa Kepada Allah Kita Tidak Menemukan Nanti Empat Macam Yang Menjadi Musuh Kita Dan Mudah-mudahan Kita Juga Tidak Menemukan Islam Hanya Sebagai Sebuah Nama Al-Quran Hanya Sebagai Sebuah Tulisan Kemudian Ulama Bukanlah Menjadi Makhluk Yang Hina Tetapi Mari Kita Berdoa Agar Ulama Kita Tetap Mulia Karena Ulama Itu Adalah Waroshatul Anbiya Fa'atabiru Ya Ulil Absar La'allakum Turhamun Banyak Maaf Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh